Masih di Kompas Jawa Tengsodara, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah memastikan bahwa stok pangan di wilayah Jawa Tengah aman. Bahkan beberapa komoditi dinilai surplus seperti beras, daging, dan telur. Meski demikian ada beberapa komoditi di Jawa Tengah yang masih kekurangan seperti bawang putih, yang kedepannya harus dipikirkan solusinya. Ditemui di sela-sela rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan DKP Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Jawa Tengah Agus Waryanto menegaskan pada dasarnya stok pangan di Jawa Tengah aman, seperti beras, ketersediaan daging sapi, dan telur ayam. Lebih lanjut, Agus Waryanto menambahkan, selain menjaga ketahanan pangan, pihaknya kini telah berupaya untuk penanggulangan kemiskinan. Di Jawa Tengah sendiri tercatat ada 14 daerah merah atau miskin yang perlu penanganan serius, diantaranya dengan program peningkatan kelompok usaha masyarakat. Pangan bisa dilakukan masyarakat dengan optimalisasi pendaya gunaan pekarangan, pemanfaatan lahan tidur, pemanfaatan lahan hutan, dan pemanfaatan sumber sungai, guna peningkatan sumber pangan berkelanjutan. Untuk stok pangan di Jawa Tengah sangat aman, karena khususnya kita paling tidak ada 16-17 persen sebagai kontributor penyangka pangan nasional untuk beras. Kemudian di samping kita surplus juga kita sedang panen juga untuk kaitan dengan gabah dan beras. Kemudian untuk daging, saya kira kita sebagai kontributor juga penyangka daging nasional, karena basis kita adalah pengembangan tenak lokal. Sehingga kalau populasi sapi potong paling tidak sekarang sudah 1,7 juta di Jawa Tengah, ini kita mempunyai andil paling tidak 70 ribu ekor itu dibawa ke Jabodetabek. Diakui meski stok aman, namun ada beberapa komoditi di Jawa Tengah yang masih kekurangan, seperti bawang putih yang kedepannya harus dipikirkan solusinya. Sementara untuk kebutuhan sayuran juga dipastikan aman, apalagi beberapa daerah potensi pemasok sayur-sayuran.